Dalam rangka mengantisipasi ketersediaan bahan pokok jelang Nataru, Disperindak Provinsi Jambi akan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan di pasar, sehingga angka deflasi dan inflasi di Provinsi Jambi tetap terkendali. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilisasi harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan di pasar. Kupala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad mengungkapkan bahwa terkait dengan kebutuhan bahan pokok saat ini, justru Provinsi Jambi surplus mengarah kepada deflasi, yang artinya ketersediaan lebih tinggi daripada konsumsi yang masih permintaan masyarakat. Dijelaskannya lagi, artinya tidak ada kekurangan atau menurun yang konsumsi dari masyarakat, tetapi ada surplus daripada produsen. Contoh misalnya cabai merah. Pas datarus, rasanya kita lihat kondisi hari ini dengan satu transisi dari musim panas ke musim panas, tapi hari ini masih musim panas. Jelang kita musim panas, mudah-mudahan semoga saja pola tanam yang dilakukan oleh petani kita yang memang tidak lokal. Ya lokal juga kita sikapi, kan dari Jawa, kemudian dari Sumatera, Barat, kemudian dari Lampung, dan dari lokalnya dari Kerinci dan Kota Jambi, mudah-mudahan ini pola tanam yang kita terapkan. Ini bisa memenuhi dalam dua bulan ke depannya November sampai dengan Desember. Itu harapan kita, karena nanti pasti di bulan November atau bulan Desember nanti sudah mulai masuk musim penghujan, nah semoga ini pola tanam ini bisa tepat waktu lah ya, sehingga nanti petani dan juga masyarakat konsumen ini bisa terpunuhi semuanya. Tentunya antisipasi tren musiman ini menjadi perhatian disperindak bersama tim TPI di Provinsi Jambi tetap memantau ini dengan harapan menjelang Nataru sampai dengan akhir tahun dan awal tahun 2025 nantinya semuanya bisa terkendali, angka deflasi maupun inflasi di Provinsi Jambi. Rian Cen Cen Cik TV melaporkan.